Sebelum melanjutkan keceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like, dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang lelaki bernama Raka. Kehidupannya tidaklah mudah, setiap hari ia bekerja keras di sawah, namun penghasilannya tetap saja pas-pasan. Impiannya untuk hidup berkecukupan terasa semakin jauh. Suatu malam, di sebuah warung, ia mendengar cerita tentang seorang petani yang mendadak kaya raya setelah bertemu dengan Ratu Telaga. Ratu Telaga adalah makhluk gaib yang konon memberikan kekayaan instan bagi siapa saja yang berani mengujanya dengan syarat memberikan tumbal setiap malam purnama. Cerita itu terus terngiang di benak Raka. Ia tahu ini adalah jalan pintas yang berbahaya, namun rasa putus asa dan keinginannya untuk keluar dari jerat kemiskinan mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, ia menemui seorang dukun desa bernama Pak Mantra yang konon memiliki koneksi dengan dunia gaib. Pak Mantra, aku ingin memuja Ratu Telaga, kata Raka dengan suara tegas. Dukun tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Ini bukan jalan yang mudah, Raka. Setiap kekayaan yang diberikan Ratu Telaga harus dibayar dengan tumbal setiap malam purnama. Jika kau gagal memenuhi syarat itu, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, ujar Pak Mantra dengan suara bergetar. Raka tidak gentar. Aku siap. Apa yang harus aku lakukan? Pak Mantra memberi Raka serangkaian instruksi yang harus diikuti. Malam itu, Raka membawa persembahan berupa bunga, dupa, dan kain putih ke tepi telaga yang sepi dan angkar. Telaga itu berada di tengah hutan yang jarang dikunjungi orang. Hanya suara burung hantu dan gemerisik dedaunan yang menemani Raka saat ia menyiapkan ritual. Dengan gemetar, Raka mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Mantra. Perlahan-lahan, kabut tebal mulai menyelimuti telaga. Dari dalam kabut itu, muncul sosok perempuan cantik dengan gaun berwarna hijau, kulitnya pucat berkilauan di bawah cahaya bulan purnama. Siapa yang berani memanggilku? Suara ratu telaga terdengar lembut namun penuh kekuatan. Aku, Raka. Aku ingin kekayaan, jawab Raka dengan suara parau. Ratu telaga menatap Raka dengan mata hijau yang memancarkan cahaya aneh. Kekayaan memang bisa menjadi milikmu, tetapi kau harus memberikan tumbal setiap malam purnama. Setiap bulan, satu nyawa harus kau persembahkan di telaga ini. Raka menganggup tanpa ragu. Aku siap. Ratu telaga tersenyum, lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan Raka dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa hidupnya akan berubah, namun dia juga sadar bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, keberuntungan mulai menghampiri Raka. Panen padinya berlipat ganda, dan ia menemukan harta karun berupa emas di tanahnya. Kekayaannya melonjak drastis dalam waktu singkat. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan Raka yang tiba-tiba kaya raya, namun tidak ada yang berani bertanya bagaimana ia mendapatkan semua itu. Namun, dibalik kekayaannya, Raka mulai merasakan beban yang semakin berat. Setiap malam Purnama, ia harus mencari tumbal. Awalnya, ia mengorbankan hewan-hewan kecil, tetapi lama-kelamaan, tuntutan Ratu Telaga semakin besar. Raka mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan yang mengerikan. Suatu malam Purnama, ketika Raka kehabisan hewan untuk dijadikan tumbal, ia terpaksa memilih korbannya dari penduduk desa. Ia memilih seorang pengemis tua yang hidup sebatang kara dan membawanya ke Telaga. Dengan tangan gemetar, ia melaksanakan ritual yang diinstruksikan oleh Pak Mantra. Pengorbanan manusia pertama itu membawa perubahan drastis pada Raka. Ia semakin kaya, tetapi juga semakin dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara tangisan dan jeritan pengemis tua itu menghantui tidurnya. Bayangan gelap selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Pak Mantra yang merasakan aura gelap di sekitar Raka, mencoba mengingatkannya. Raka, ini adalah jalan yang berbahaya. Kau harus berhenti sebelum terlambat. Namun, Raka sudah terlalu jauh terjerumus. Kekayaannya ia peroleh membuatnya semakin tamak. Setiap malam purnama, ia terus mencari korban berikutnya. Semakin banyak nyawa yang ia korbankan, semakin besar rasa takut dan terornya. Pada suatu malam purnama yang gelap, Raka merasa sesuatu yang berbeda. Ketika ia tiba di telaga dengan korban berikutnya, ia melihat bayangan-bayangan gelap di sekitar telaga. Bayangan-bayangan itu tampak bergerak mendekat. Raka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mendengar suara-suara berbisik yang semakin dekat. Saatnya telah tiba, Raka, suara ratu telaga terdengar dari dalam kabut. Kau telah melanggar perjanjian. Tumbalmu tidak cukup. Sekarang, kau yang harus membayar. Raka berusaha melarikan diri, tetapi bayangan-bayangan gelap itu mengepungnya. Tangannya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan ia diseret ke dalam telaga. Raka berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air yang dingin dan gelap. Air telaga menelan Raka, membawa kekedalaman yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan sepatu Raka di tepi telaga, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kekayaan yang ia kumpulkan selama ini juga menghilang tanpa jejak. Rumahnya menjadi kosong dan angker, tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Cerita tentang Raka menjadi legenda yang menakutkan di desa Kembang Sari. Orang-orang berbicara tentang telaga yang angker dan ratu telaga yang menuntut tumbal. Mereka belajar dari kisah Raka bahwa kekayaan yang didapatkan melalui jalan pintas selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Desa itu kembali tenang, namun bayangan Raka dan kisah tragisnya tetap menghantui setiap malam purnama. Terima kasih telah menonton!